Beredar video yang memperlihatkan seorang warga di kampung warna-warni Jodipan. BKWJ membuang sampah ke sungai yang berada di tempat wisata tersebut. Video itu pun viral di media sosial. Bagaimana tidak, wisata kampung tepi sungai yang berada ke lurahan Jodipan, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur ini sudah seharusnya dijaga kebersihannya. Namun, justru warganya sendiri membuang sampah sembarangan. Video itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram. Dalam video terlihat seorang pria memakai kaos merah dan celana pendek memanggul tempat sampah yang berisi cukup banyak sampah. Ia berjalan menuju pinggir sungai. Ia lantas menuang isi tempat sampah tersebut ke sungai. Tak berapa lama, perekam yang diduga berada di bawah jembatan dikagetkan dengan hujan sampah dari atas. Diduga ada warga lain yang juga membuang sampah sembarangan ke sungai. Perekam pun sempat berteriak. Sebelum menjadi tempat wisata, kampung ini tak jauh berbeda dengan kampung-kampung bantaran sungai lain di Kota Malang. Hanya saja, kampung ini terkesan agak kumuh dan berada di tengah kota. Mayoritas perempuan di sini merupakan ibu rumah tangga dan kebanyakan suaminya kerja sebagai kuli bangunan, sopir, jualan di warung, sampai tukang beca. Selanjutnya, pada tahun 2016, sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, melakukan KKN dan berhasil menyulap kampung kumuh ini menjadi destinasi wisata. Unggahan tersebut pun ramai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!